Halo adik-adik apa kabarnya semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar kali ini kita akan membahas latihan soal ruang lingkup biologi yakni kerja ilmiah atau metode ilmiah biologi langsung saja kita lihat suatu hari Andi melakukan penelitian pada biji kacang hijau Andi menanam biji tersebut pada 3 gelas yang masing-masing diletakkan pada kondisi yang berbeda nah gelas pertama diletakkan pada kondisi gelas yang gelap gelas kedua diletakkan pada rumah kaca dengan intensitas cahaya 70% dan gelas ketiga diletakkan pada ruang terbuka setelah beberapa hari diletakkan ternyata tinggi dari ketiga tanaman tersebut berbeda-beda nah pertanyaan yang pertama kelompok variable apa saja yang terdapat pada percobaan Andi? apakah terikat dan bebas? bebas dan acak? bebas dan kontrol? terikat, bebas dan kontrol? atau opsion E terikat, bebas dan acak? nah variable terikat merupakan variable yang akan kita ukur nanti adik-adik ya jadi misalnya tinggi tanaman jumlah daun luas daun sementara kalau variable bebas variable yang akan kita teliti bagaimana pengaruhnya jadi apakah cahaya nanti bisa mempengaruhi apakah nanti pupuk dosisnya bisa mempengaruhi dan lain sebagainya jadi kalau pada soal ini variable apa saja yang terdapat pada percobaan Andi jelas kalau variable terikat dan bebas itu ada ya yang A kalau variable acak yang B itu tidak ada ya yang disebut dengan variable acak nah bagaimana dengan variable kontrol? variable kontrol itu adalah variable yang nanti perlakuannya antara A dan B dan C nanti sama ya adik-adik jadi kalau misalnya pada gelas pertama itu ukuran gelasnya sama atau media tanam jadi pupuk yang digunakan sama tanahnya jenis tanahnya yang digunakan sama jumlah air yang akan digunakan juga sama itu bisa menjadi variable kontrol ya nah tapi dari pernyataan yang ada dari contoh soal variable kontrol disana tidak disebutkan mendetail ya adik-adik sehingga jawabannya kelompok variable yang terdapat pada percobaan Andi yang lebih tepat adalah A variable terikat dan variable bebas ya sekarang soal berikutnya variable bebas yang ditunjukkan oleh A 3 gelas kacang hijau B intensitas cahaya C perbedaan tinggi ke 3 gelas kacang hijau D tidak ada yang tepat atau E media tanam nah tadi sudah kita bahas variable bebas adalah variable yang akan kita teliti pengaruhnya berarti disana 3 gelas kacang hijau bukan intensitas cahaya ya itu ya ada tempat yang terang tempat yang tadi cahayanya 70% dan ada yang di ruang terbuka jadi variable bebasnya yang adalah B intensitas cahaya nanti perbedaan tinggi itu adalah variable terikat yang C nah berikutnya hasil akhir yang menunjukkan adanya perbedaan tinggi kacang hijau merupakan A variable kontrol B variable bebas C variable terikat D variable campuran E variable akhir oke pilihannya adalah yang paling tepat variable terikat ya adik-adik variable akhir tidak ada variable campuran juga tidak ada nah soal berikutnya kesimpulan Andi dari penelitian tersebut adalah A biji kacang hijau memiliki kualitas yang berbeda B penggunaan gelas dapat mempengaruhi pertumbuhan C ketinggian kecambah kacang hijau berbeda-beda D cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan kecambah atau E tidak ada yang dapat disimpulkan karena metodenya sederhana nah jadi kesimpulan ini sebenarnya jawaban dari hipotesis adik-adik nah berhubungan dengan variable bebas dan variable terikat kalau A ini tidak berhubungan penggunaan gelas yang B itu juga tidak nah ketinggian kecambah hijau kacang hijau berbeda-beda juga tidak D cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan kecambah itu benar ya karena cahaya matahari ini sebagai intensitas cahaya tadi variable bebasnya dan akan diteliti pengaruhnya variable terikatnya pertumbuhan kecambah nah yang E tidak ada yang dapat disimpulkan ini juga tidak ya karena kita harus segala sesuatu dapat disimpulkan untuk penelitian dengan metode ilmiah nah soal berikutnya seorang siswa dituntut harus berpikir kritis dan menggunakan langkah metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah contohnya saat mengamati seekor lebah yang tengah atau sedang hinggap di bunga sesuai metode ilmiah langkah yang mula-mula dilakukan siswa tersebut adalah nah kita lihat ini soal yang berikutnya kasus yang berikutnya nah apakah merumuskan hipotesis berdasarkan teori langkah yang mula-mula dilakukannya atau B melakukan eksperimen untuk memutihkan hipotesis atau membuat pernyataan untuk merumuskan masalah atau menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatannya atau yang E menganalisis data hasil pengamatan metode ilmiah langkah yang mula-mulanya berarti setelah diobservasi dia akan merumuskan masalah bukan yang hipotesis atau melakukan eksperimen eksperimen ini nanti ya membuat pernyataan untuk merumuskan masalah nah itu jawaban yang tepat jadi dia membuat pernyataan dulu untuk merumuskan masalah baru nanti masalah ini dibuat jawaban sementaranya itu berupa hipotesis yang A nah selanjutnya baru melakukan eksperimen kemudian dianalisis datanya disimpulkan nah jadi kalau kita lihat kesimpulannya dikati-dik ya langkah-langkah metode ilmiah yang pertama adalah observasi kita mengamati keadaan di sekitar kita untuk nanti mencari masalah jadi kita menuliskan rumusan masalahnya berupa kalimat pertanyaan ya apakah bagaimanakah seperti itu kemudian kita merumuskan hipotesis jawaban sementara dari masalah yang rumusan masalah yang kita temukan tadi kemudian baru kita lakukan eksperimen jangan lupa sebelumnya kita buat hipotesisnya oke kemudian kita bahas setelah kita punya data kemudian baru kita simpulkan kita buat kesimpulan nah semoga kalian paham yang adik-adik mengenai metode ilmiah atau kerja ilmiah biologi dengan beberapa latihan soal kalau kalian masih punya pertanyaan silahkan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya kita bertemu pada materi selanjutnya tetap semangat adik-adik salam selamat menikmati